Petualang Asmara, Jilip 57. Hang Kahi Hoat Sumenghelana pas sambil menggeleng-geleng kepala. Kongtek, engkau akan beruntung besar apabila bisa menjadi menantu seorang gagah perkasa seperti dia itu. Wajah Li Kongtek menjadi merah dan terpaksa dia menjawab, suhu, apakah suhu tidak terlalu tergesa-gesa mengajukan pinangan itu tadi? Seorang seperti Tecu ini, mana ada harganya untuk berjodoh dengan Nona Chia Gyokem? Sangat jauh apabila saya dibandingkan dengan dia, baik dari tingkat kedudukan, kepandaian maupun keadaan. Kongtek, engkau mempunyai kelebihan yang besar sekali dan mempunyai modal yang tiada habisnya, yaitu kejujuran, kesetiaan dan cinta kasih. Nah, kau menunggu apa lagi? Hayo cepat kau pergi menyusul dan mencari Nona itu, siapa tahu dia terancam bahaya. Bila kau berjumpa dengannya, jangan ragu-ragu kau nyatakan isi hatimu secara langsung sehingga kita tidak perlu lagi ragu-ragu menanti berita keputusan dari ayahnya. Pergilah. Akan tetapi. Suhu. Apakah engkau masih kanak-kanak sehingga harus memerlukan asuhanku terus? Sudah waktunya engkau terbang sendiri seperti burung yang telah mempunyai sayap yang kuat. Kalau tiada halangan, setahun kemudian kita sama-sama berjumpa di Cien Lingsan. Li Kongtek terharu sekali dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Suhounya. Harap Suhu maafkan bahwa Teocu sama sekali belum mampu membalas budi kebaikan Suhau yang berlimpah-limpah. Asal engkau menjadi seorang manusia yang baik dan benar, hal itu sudah merupakan pembalasan budi yang jauh lebih berharga daripada engkau memberiku sebuah gunung emas hasil kejahatan. Nah, kau terimalah ini untuk bekalmu di perjalanan. Kakek itu kemudian menyerahkan sebuah kantung terisi emas dan sebatang pedang yang selama ini disimpannya saja. Pedang itu adalah pedang pusaka keluarganya, gagangnya terbuat dari perak dan berukir burung hang sehingga diberi nama Gin Hang Kiam, pedang burung hang perak. Dengan hati terharu Li Kongtek menerima bekal ini dan setelah mengaturkan terima kasih, pemuda ini lalu berpisah dari gurunya, hendak pergi mencari Chia Gio Keng, darah yang merupakan gadis pertama yang pernah merebut hatinya karena sungguhpun dia bertunangan dengan Bu Lichung. Sebenarnya dia belum mengenal gadis itu, apalagi jatuh cinta. Sebaliknya, dalam pertemuan pertama, ketika melihat Chia Gio Keng berhadapan dengan ayahnya, Li Kongtek sudah jatuh cinta. Dia merasa kagum dan juga kasihan pada Gio Keng dan agaknya dari kedua perasaan inilah tumbuhnya cinta kasih di dalam hatinya. Manusia iblis. Jahanam Li Yong Bu Kong, kau hendak lari kemana Gio Keng dengan kemarahan meluap-luap melakukan pengejaran dengan pedang di tangan. Kengmoy, tidak ingatkah kau akan cinta kasih kita Li Yong Bu Kong berlari terus. Ketarat, jangan bicara tentang cinta, mulutmu tidak ada harganya untuk bicara tentang itu. Kau hendak lari kemana? Kemana pun akanku kejar Gio Keng lalu memaki-maki dengan kemarahan meluap karena sejak tadi dia masih belum mampu menyusul laki-laki bekas kekasihnya yang kini amat dibencinya itu. Li Yong Bu Kong adalah seorang yang sangat cerdik. Dia maklum bahwa melawan Gio Keng, tingkat kepandayan mereka seimbang, akan tetapi dalam keadaan marah dan nekat seperti itu, sukarlah baginya untuk mengalahkan darah perkasa itu. Dan dia tidak ingin membunuhnya, dia masih sayang kepada darah yang cantik ini. Kalau tidak bisa mendapatkannya secara sukarlah, tanpa segan-segan tidak akan menggunakan paksaan. Terlalu sayang kalau seorang darah semolek itu, yang tadinya seumpama daging sudah berada di depan bibirnya akan tetapi lolos, dibiarkan terlepas begitu saja. Oleh karena itu dia terus berlari sambil memanaskan hati Gio Keng dengan kata-kata yang mengingatkan darah itu akan cinta kasih mereka, mengingatkan darah itu betapa dia tertipu oleh Li Yong Bu Kong. Melihat Gio Keng mengejar semakin dekat, diam-diam Li Yong Bu Kong memilih jalan memutar sehingga makin lama mereka malah semakin mendekati Pek Lian Kau dari arah lain. Setelah tiba di sebuah dinding karang di pegunungan itu, Li Yong Bu Kong segera menarik alat rahasia yang tersembunyi di antara karang yang menonjol. Itulah alat rahasia yang akan membunyikan tanda bahaya di sebelah dalam markas Pek Lian Kau, melalui lorong rahasia di dalam gunung. Kemudian, sambil tersenyum-senyum Li Yong Bu Kong berdiri dengan pedang di tangan menanti Gio Keng yang tak lama kemudian sudah tiba di situ. Kemoy, lupakah kau akan saat-saat bahagia ketika kita memadu asmara, saling peluk cium dengan mesra? Demikian kejamkah hatimu untuk menukar semua itu dengan rasa permusuhan dan saling membunuh. Moi-moi, aku cinta padamu, moi-moi. Apapun yang terjadi, tutup mulutmu yang kotor dan busuk. Kau manusia berhati iblis. Kalau hari ini aku tidak dapat membunuhmu, biarlah aku mati di ujung pedangmu. Gio Keng mementak dan menerjang dengan dasyatnya. Li Yong Bu Kong menangkis sambil meloncat ke kiri, kemudian terjadilah pertempuran yang amat seru dan mati-matian di pihak Gio Keng, sedangkan Li Yong Bu Kong lebih banyak sekuatnya mempertahankan diri sambil menanti datangnya bala bantuan. Dia tidak perlu menanti lama. Isyarat itu telah diterima oleh Pek Lian Kau yang pada saat itu sedang menjamu para tokoh Gio Keng Ho di ruangan tamu karena pertempuran tadi telah selesai. Mendengar tanda bahaya dari balik gunung di belakang ini, Bong Kha Ito selalu memimpin sepasukan anggota Pek Lian Kau yang terdiri dari 20 orang, melalui lorong rahasia cepat berlari menuju ke balik gunung dan menerobos keluar dari dalam guang warahasia. Melihat Li Yong Bu Kong sedang diserang mati-matian oleh Chia Gio Keng, sejenak Bong Kha Ito Su tercengang. Tak disangkanya bahwa sepasang pengantin gagal itu kini sedang saling serang sedemikian serunya, maka dia pun tertawa. Hahaha, mestinya saling serang di dalam kamar pengantin, siapa kira sekarang saling menyerang dengan pedang di tangan ini? Bong Kha Ito Su, lekas bantu aku menangkap wanita liar ini. Jangan bunuh, tangkap dia hidup-hidup Li Yong Bu Kong berteriak dan pasukan yang dipimpin oleh Bong Kha Ito Su itu segera mengepung Chia Gio Keng. Gio Keng kaget sekali menyaksikan munculnya pasukan Pek Lian Kau dari sebuah goa yang sama sekali tidak disangka-sangkanya itu. Dia terheran-heran memikirkan dari mana datangnya pasukan ini karena dia sama sekali tidak sadar bahwa dia sudah dipancing mendekati kembali sarang Pek Lian Kau oleh Li Yong Bu Kong. Akan tetapi sedikitpun dia tidak gentar. Sambil mengeluarkan pekek melengking nyaring sekali dia lalu menyambut pengeroyokan itu dan robohlah dua orang anggota pengeroyok Pek Lian Kau. Hal ini membuat Bong Kha Ito Su marah dan langsung menerjang sambil memimpin anak buahnya, menyerang dengan ketat hingga hujan senjata menyambar ke arah tubuh Gio Keng yang memaksa gadis itu tidak mampu menyerang lagi melainkan harus memutar pedang melindungi tubuhnya dari sambaran senjata yang amat banyak itu, sedangkan dia pun harus selalu waspadat terhadap Li Yong Bu Kong yang masih menunggu kesempatan untuk merobohkan dan menangkapnya. Betapapun gagahnya Chia Gio Keng, namun karena di situ terdapat Li Yong Bu Kong yang amat liai, sedangkan Bong Kha Ito Su dan 20 orang anggota Pek Lian Kau ini pun masing-masing bukanlah orang lemah, tentu saja dalam waktu singkat Gio Keng sudah terdesak hebat. Dahi dan lehernya sudah bercucuran peluh dan tangannya yang memutar pedang dan selalu menangkis senjata lawan yang sedemikian banyaknya sudah terasa pegal dan lelah. Pergunakan jala Bong Kha Ito Su yang hendak memenuhi permintaan Li Yong Bu Kong memberi aba-aba. Tokoh Pek Lian Kau ini tahu betapa pentingnya menangkap hidup-hidup putri ketua Cien Ling Pai itu. Bukan hanya untuk menyenangkan hati Li Yong Bu Kong yang dianggapnya sekutu dan diharapkan membantu Pek Lian Kau, akan tetapi juga untuk menaklukan ketua Cien Ling Pai yang demikian saktinya, jalan terbaik adalah menawan putrinya ini. Empat orang anggota Pek Lian Kau yang ahli menggunakan jala, sekarang sudah maju mengurung dari empat penjuru, di antara semua orang yang masih terus mengeroyok darah itu. Gio Keng maklum akan bahaya ini maka matanya selalu mengawasi gerak-gerik empat orang yang mencari kesempatan itu sambil tetap memutar pedang ke kanan-kiri, atas dan bawah untuk menghalau pergi setiap senjata pengeroyok yang datang menyambar. Tiba-tiba yang dikhawatirkan itu terjadilah. Sebuah jala dilempar dari arah belakangnya, mendatangkan suara bersiutan dan jala itu berkembang lebar, menerkam ke arah dirinya. Maklum bahwa sekali dia terkurung dalam terkaman jala maka keadaannya akan menjadi sangat berbahaya, Gio Keng kembali mengeluarkan suara lengkingan tinggi, di antara hujan senjata itu memutar tubuhnya dan pedangnya bergerak ke arah bayangan lebar hitam yang menerkam itu. Terang. Kring. KRRRTTT. Pedangnya bergerak secara luar biasa sekali dan si pemegang jala berteriak kaget ketika jala itu terbabat putus-putus. Sehingga robek oleh pedang Gio Keng yang kembali sudah memutar senjatanya untuk melindungi tubuhnya. Akan tetapi gerakan tadi membuat Gio Keng kurang dapat mempertahankan tubuh belakangnya, apalagi pada saat jala pertama robek, jala kedua sudah datang dari arah belakang pula, menerkam tubuhnya. Gio Keng berseru kaget, meronta dan menggunakan pedangnya untuk membabat jala, akan tetapi karena jala itu sudah menyelimutinya, gerakannya tentu saja menjadi kacau dan sukar. Betapapun juga, andai kata dua helai jala yang lain tidak segera menerkam dirinya, tentu tidak akan berhasil meloloskan dirinya dari jala kedua tadi. Kini tubuhnya tertutup dan diselimuti tiga helai jala dan dia seperti seekor ikan yang tak berdaya, hanya dapat meronta-ronta dan memaki-maki. Liong bukong manusia iblis. Pengecut tak tahu malu, menggunakan keruk yang curang. Lepaskan jala ini dan mari kita bertanding sampai mati. Hahaha, kemoy, manisku. Sayang kalau sampai kau mati sebelum kau menjadi milikku dan sebelum aku menikmatimu sepuas hatiku, hahaha. Laki-laki tak tahu malu, mulutmu kotor sekali tiba-tiba saja terdengar bentakan nyaring dan sesosok bayangan manusia berkelebat datang, menyambar ke arah Giyokeng yang tertutup jala. Kedua tangan orang itu bergerak merenggut jala-jala itu, terdengarlah suara nyaring dan tiga helai jala itu robek semua, ada pun pemegang talinya terpelanting dan dalam sekejap mati saja Giyokeng bebas kembali. Terima kasih, Kun Liong Giyokeng berkata dan pedangnya sudah kembali berkelebat mengamuk sehingga dalam kemarahannya itu gerakannya menjadi luar biasa sekali dan robohlah dua orang pengeroyok. Dia hendak menerjang Liong Bukong yang kini sangat dibencinya itu, namun dia dihalangi oleh para anggota Pek Lian Kau sehingga membuat hati gadis ini makin marah. Sementara itu, Kun Liong tersenyum gembira ketika mendengar suara Giyokeng yang menandakan bahwa gadis itu benar-benar telah pulih kembali ingatannya, kembali seperti Giyokeng dahulu, darah yang amat cantik jelita, yang sampai sekarang bentuk hidungnya membuat dia terpesona kagum, darah yang periang, liar dan galak sekali, yang menyebut namanya begitu saja padahal sudah sepatutnya kalau udara itu menyebutnya kakak atau suheng, baik dipandang dari segi usia maupun hubungan. Karena gembiranya, Kun Liong sampai kurang memperhatikan dan baru dia sadar ketika melihat Liong Bukong menekan-nekan batu di dinding karang dan taulah dia bahwa pemuda itu tentu menggerakkan alat rahasia, maka secepat kilat dia meloncat ke arah Liong Bukong sambil membentak, engkau manusia berahlak rendah sekali. Liong Bukong menyambut sambaran tubuh Kun Liong itu dengan tusukan pedangnya sambil membalikan tubuh sesudah dia berhasil memberi isyarat kepada Pek Lian Kau tentang bahaya yang lebih besar lagi. Pedang Lui Kong kiam di tangannya lalu berubah menjadi cahaya kilat menyambar ganas, meluncur ke arah dada Kun Liong yang sedang menerjangnya. Singgah! Woot! Plak-plak! Tubuh Liong Bukong terbanting keras ke kiri ketika tusukannya itu dapat dihindarkan oleh Kun Liong yang melempar tubuh ke kiri, kemudian dari samping dia mendorong ke arah Liong Bukong dengan kedua tangannya, mengerahkan singkangnya. Liong Bukong terkejut dan berusaha menangkis, akan tetapi dua kali benturan itu membuat tubuhnya terbanting dan tergetar hebat. Masih untung bagi Liong Bukong bahwa sampai saat itu, Yap Kun Liong masih saja merasa tidak suka untuk membunuh, maka dorongan tangannya tadi pun hanya dilakukan dengan pengerahan tenaga secukupnya saja untuk sekedar mengatasi lawan. Andai kata Kun Liong berniat membunuh, agaknya dengan pengerahan singkang sekuatnya, Liong Bukong tentu tak akan dapat bangun kembali. Namun, harus diakui bahwa Liong Bukong juga lihai. Setelah terbanting keras seperti itu, dia masih mampu terus menggulingkan tubuhnya menjauhi Kun Liong dan pada saat dia bergulingan itu dari tangan kirinya menyambar sinar-sinar hijau ke arah tubuh Kun Liong. Pemuda ini dengan tenangnya mengebutkan kedua lengan bajunya dan senjata-senjata rahasia kecil-kecil berupa duri hijau yang beracun itu semua runtuh ke atas tanah. Pada saat Liong Bukong sudah meloncat berdiri dan siap lagi menghadapi lawan yang diaktau sangat lihai ini, muncullah sepasukan orang-orang pek Liong Kau yang jumlahnya belasan orang, dipimpin oleh Lol Kha Itosu, Olyang Bo dan Lau Kim Min. Ketika mereka ini melihat betapa Cia Gio Keng dan Yap Kun Liong mengamuk, cepat mereka sudah menerjang maju. Gio Keng, hati-hati lah Kun Liong berseru sambil melompat jauh ke tempat Gio Keng. Dia tidak khawatir menyaksikan begitu banyak lawan, akan tetapi dia mengkhawatirkan keselamatan Gio Keng karena melihat betapa Gio Keng bertempur dengan kemarahan meluap-luap. Hal ini membahayakan darah itu, apalagi sesudah dia melihat munculnya lawan-lawan tangguh seperti Olyang Bo, Lau Kim Min, dan Lol Kha Itosu. Gio Keng juga melihat munculnya pasukan baru, maka dia maklum akan maksud hati Kun Liong. Tanpa bicara apa-apa, kedua orang ini segera memasang kuda-kuda saling membelakangi, dengan demikian bagian belakang tubuh mereka terlindung, mereka saling melindungi dan hanya menghadapi lawan yang berada di depan serta kanan-kiri saja. Dalam kesempatan selagi menanti datangnya serbuan para pengeroyok yang jumlahnya sangat banyak itu, Gio Keng berbisik tanpa menoleh, Kun Liong, kau maafkan semua kesalahanku dan terima kasih atas bantuanmu. Terharu hati Kun Liong mendengar ini. Husah bisiknya kembali, bukan waktunya berbicara, sayang, kita sedang menghadapi bahaya. Liong Bukong yang menyaksikan betapa kedua orang itu berbisik-bisik, menjadi panas hatinya dan segera dia berseru, serbuu lalu memelopori penyerangan itu yang diikuti oleh semua orang. Yap Kun Liong telah melihat datangnya seorang anggota Pek Lian Kau yang memegang Toya dan yang memang telah diincarnya, maka secepat kilat dia mencelat ke kiri, ke arah orang ini, lalu kedua tangannya bergerak dan orang itu roboh tertoto sedangkan Toyanya telah terampas secara yang dia tidak ketahui bagaimana. Kun Liong mempergunakan tenaganya mematahkan Toya itu di tengah-tengah dan, di kedua tangannya telah tampak sepasang tongkat pendek yang segera dimainkan dengan ilmu tongkat Xiang Liong Pang, sepasang naga, yang dahulu dia pelaiari dari Bun Huat Tosu. Terang-terang-terang, terdengar suara ketika banyak senjata lawan terlempar setelah beradu dengan sepasang tongkat ini. Juga Gio Keng sudah mengamuk hebat dengan pedannya, merobohkan dua orang lagi dengan cepatnya. Melihat ini, O Liyang Bo dan Lau Kim Inung lalu menerjang ke depan, membantu Liong Bukong mengeroyok Kun Liong, sedangkan Bong Kha Itosu bersama Lon Kha Itosu segera mengeroyok Gio Keng. Tentu saja selain mereka, para anak buah pakelian kau juga ikut pula mengeroyok dan sungguhpun mereka itu bukan merupakan lawan tangguh bagi Kun Liong dan Gio Keng, namun jumlah mereka yang sangat banyak itu merepotkan juga. Karena khawatir akan keselamatan Gio Keng sedangkan dia sendiri didesak oleh tiga orang yang cukup lihai itu, Kun Liong sengaja menahan pedang Lau Kim Inung dengan tongkatnya sambil berkata, Hem, setangkai bunga mawar ini bersih dari godi tercemar dalam lumpur. Lau Kim Inung menjadi merah mukanya dan dia menarik pedangnya untuk ditikamkan ke lambung Kun Liong, dan pada saat itu, O Liyang Bo Liyang juga mengerti akan sindiran ini sudah menggerakkan pedang ularnya ke arah leher Kun Liong. Terang, Kringgok. Kun Liong menangkis sambil meloncat ke atas untuk mengelak sambaran pedang Liong Bukong yang menggunakan kesempatan tadi untuk membabat ke arah kakinya. Kasihan Sien Kou, tidak tahu betapa pek engkiam hoa ciptaannya itu dipergunakan untuk membantu pemberontak dan penjahat. Aih, yang menjadi guru, mati pun tidak bisa meram, apalagi masih hidup. Iih, Kim Lau Kim Inung menjerit karena tidak tahan lagi mendengar sindiran itu. Air matanya bercucuran dan bagaimanapun kerasnya hati wanita ini, karena selama ini penderitaan batinnya semenjak ia terpaksa menyerahkan dirinya kepada O Liyang Bo ditekan-tekan, sekarang bendungannya seolah-olah dibuka oleh Kun Liong. Lau Kim Min mundur-mundur dan mukanya pucat sekali. Melihat ini, O Liyang Bo marah bukan Min. Manusia bermulut lancang dan beracun kedua tangannya bergerak dan serangkum sinar merah langsung menyambar ke arah seluruh tubuh Kun Liong. Pemuda ini terkejut sekali karena mengerti bahwa itulah jarum-jarum merah yang pernah membuat kepalanya gundul. Cepat dia memutar kedua tongkatnya sambil meloncat ke kiri. Sebagian dari jarum-jarum merah beracun itu dapat dia pukul runtuh dan sebagian lagi dapat dia alakan. Aduh tiba-tiba terdengar Giyokeng menjerit dan bukan main kagetnya hati Kun Liong karena baru, dia teringat bahwa di belakangnya terdapat Giyokeng sehingga ketika dia mengelak tadi, jarum-jarum merah langsung menyambar tubuh darah itu dan mengenai bagian belakang tubuhnya. Selaka serunya dan cepat dia memutar tongkat membalikan tubuh. Melihat Giyokeng limbung dan hampir saja jatuh, Kun Liong cepat membuang sepasang tongkatnya, menyambar pedang dari tangan Giyokeng lantas memondong tubuh yang lemas itu, memanggulnya dan dia melindungi tubuh mereka berdua dengan pedang Giyokeng yang diputar sangat cepatnya sehingga tampaklah gulungan sinar berkilauan yang menyelimuti tubuh mereka berdua. Semua senjata yang bertemu dengan sinar bergulung-gulung ini terpental dan semua pengeroyok menjadi gentar dan mundur kembali. Kepung, jangan biarkan dia lolos Liong Bukong berteriak keras, khawatir juga ketika melihat betapa Lau Kimin sudah lari dari tempat itu dikejar oleh suaminya, Aung Yang Bong. Dengan perginya kedua orang yang lihai ini, terutama sekali Aung Yang Bong, dia merasa kehilangan tenaga bantuan yang boleh diandalkan. Baiknya Giyokeng sudah terluka dan Kun Liong sedang memanggul tubuh darah itu, maka dia bersama Lon Kha Itosu dan Bong Kha Itosu, dibantu oleh hampir 30 orang anak buah pekelian kau, yaitu sisa mereka yang belum meroboh, lalu mengurung dan mendesak Kun Liong, tidak memerinya kesempatan untuk melarikan diri. Repot juga Kun Liong dikeroyok demikian banyak dalam keadaan seperti itu. Andai kata Giyokeng tidak terluka, tentu saja mereka berdua masih akan dapat menandingi mereka semua setelah Ho Yang Bo dan Lau Kimin pergi, dan agaknya akan mudah dapat meloloskan diri. Akan tetapi sekarang, sesudah Giyokeng terluka dan pingsan di dalam panggulannya, tentu saja membuat gerakannya tidak leluasa lagi. Kekhawatirannya terhadap Giyokeng yang sudah terkena jarum merah O Yang Bo yang diatau sangat berbahaya, membuat hatinya terasa tidak karuan sehingga akhirnya dia menjadi marah. Dengan pekek melengking keras yang merobohkan beberapa orang anggota pekelian kau yang kurang kuat, dia lalu membentak. Liong Bukong, apabila kau tidak menarik mudur semua orang ini, terpaksa aku akan membunuhmu. Liong Bukong terkejut, akan tetapi dia mengira bahwa pemuda itu hanya menggertaknya saja karena dalam keadaan terdersak, maka dia tertawa. Kepung dia. Bunuh pemuda pengacau ini. Kun Liong menjadi macu gelap. Semenjak kecil dia tidak suka akan kekerasan, tidak suka memukul orang apalagi membunuh, merupakan pantangan besar baginya. Kini, gelisah akan keselamatan Giyokeng dan melihat kekejaman hati Liong Bukong yang membuat gadis itu sengsara, dia menjadi macu gelap dan dengan bentakan nyaring dia menerima semua sambaran pedang ke arah tubuhnya, hanya melindungi tubuh Giyokeng. Berbareng ketika senjata-senjata mengenai tubuhnya dia sudah menerjang maju dengan pedang din HWA Kiam milik Giyokeng itu, menyerang Liong Bukong tanpa peduli akan hujan senjata mengenai yang tubuhnya. Terdengar suara bak-bik-buk dan semua senjata itu terpental kembali. Liong Bukong amat terkejut melihat sinar parak menyambar, cepat dia menangkis dengan Louis Kong Kiam. Kerangok. Liong Bukong memekik kaget, pedangnya terlepas dari pegangan tangannya dan cepat dia melempar tubuhnya ke atas tanah. Kalau tidak cepat gerakannya ini, tentu dia telah menjadi korban pedang din HWA Kiam. Melihat serangannya hanya berhasil melepaskan pedang lawan yang dapat dengan cepat menghindar dengan Kerong melempar diri ke atas tanah, Kun Liong langsung mengayunkan kakinya menendang ke arah kepala Liong Bukong. Bukong cepat mengangkat kedua lengannya menangkis. Des! Tubuh Liong Bukong mencelat dan terguling-guling sampai 10 meter jauhnya. Dia dapat bangkit berdiri lagi dengan kepala pening dan matah berkunang, lalu menggoyang-goyang kepalanya dan keringat dingin bercucuran keluar pada saat gak melihat Kun Liong yang sudah dikepung lagi. Atas komandolon KHI Tosu yang cerdik, kini para pengeroyok itu menunjukkan senjata mereka kepada tubuh Giyokeng. Akal ini benar-benar membuat Kun Liong menjadi repot sekali. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri yang dengan pengorahan singkangnya dapat dibuatnya kebal terhadap senjata, akan tetapi Giyokeng yang pingsan itu tentu akan celaka kalau terkena senjata lawan. Lega dan giran juga hati Liong Bukong melihat betapa lawan yang amat tangguh itu kini deketung ketat. Tadi hampir saja dia celaka, bagaikan lolos dari lubang jarum. Dengan tulang-tulang tubuh terasa nyeri, dia berjalan terincang-pincang mencari senjatanya yang tadi terlepas. Akhirnya dia melihat senjata pedangnya itu, maka dengan cepat dia berlari menghampiri untuk mengambilnya. Selagi tangan Bukong meraih pedang, tiba-tiba ada sebuah kaki kecil yang menginjak pedang itu. Bukong terkejut akan tetapi dia sudah memegang gagang pedangnya, maka sekuat tenaga dia membetot gagang pedang itu dan pedang yang terinjak kaki kecil itu tidak berkutik sedikit pun. Betapapun Bukong mencabut sambil mengerahkan tenaga, tetap saja sia-sia karena pedang itu seakan-akan sudah menjadi satu dengan kaki yang menginjaknya. Bukong cepat mengangkat mukanya dan kaki itu ternyata milik seorang gadis cantik dan gagah, seorang darah cantik yang matanya begitu tajam dan bening, indah seperti macu burung hong, seorang gadis yang berpakaian ringkas dan tampak dua batang pedang di tubuhnya, satu di punggungnya dan sebatang lagi diikat pinggangnya yang merupakan pedang pendek. Liyong Bukong terbelalak ketika dia mengenal wajah gadis yang cantik namun dingin dan angkuh itu. Kau! Kau! Giyok Hang Chuyo Bikiyok katanya memandang pada hiasan burung hong dari Kemala yang menghias baju di dada gadis itu. Rasa terkejut dan heran bercampur dengan harapan dan kegirangan. Dia terkejut dan heran melihat kelihayan gadis ini yang mampu menginjak pedangnya sedemikian kuatnya sehingga dia sendiri tidak dapat menariknya kembali, dan dia girang dan penuh harapan akan mendapat bantuan gadis ini. Bukankah hobi Giyok ini dapat dikatakan segolongan dengan dia, bahkan guru gadis ini, yaitu Buleng Chi yang berjuluk Siang Tok Moli pernah bersekutu dengan ibunya, dan hiasan burung hong kumala di dada gadis itu pun adalah pemberian ibunya? Maka dia segera melepaskan gagang pedangnya, bangkit berdiri dan berkata sambil tersenyum girang. Ayuh, kiranya Kiyok Moli yang datang. Dan kau hebat sekali. Kiyok Moli, kebetulan kau datang, marilah membantu kami menaklukan iblis itu dia menudin ke arah Kun Liong yang masih mengamuk dan diketung ketat bagai seekor jengkerik di keroyok gerombolan semut. Huh, siapa adikmu? Liong Bukong, aku datang untuk mengambil nyawamu. Tentu saja Liong Bukong merasa kaget bukan main sampai matanya terbelalak dan dia tidak dapat menjawab. Ambil pedangmu dan bersiaplah kata pula Yobi Kiyok dengan suara dan pandang matu dingin. Terpaksa Bukong mengambil pedangnya yang sudah dilepaskan oleh kaki Bikiyok dan dia membantah, Yobi Kiyok, lupakah hengkau bahwa kita segolongan? Lihat, Giyok Hang Chu itu masih berada di dadamu. Bukankah itu pemberian ibuku? Yobi Kiyok menjebihkan bibirnya yang merah. Hmm, memang ku bawa dan tadinya akan ku kembalikan kepada KWI Eng Nyo Chu, tetapi sayang dia telah mampus, karena itu bayarlah sekarang ku kembalikan kepada putranya. Nih, terimalah kembali. Tiba-tiba sekali, dengan kecepatan yang tak terduga-duga oleh Bukong, tangan kiri gadis itu merenggut hiasan itu dan secepat kilat pula perhiasan dari Kemala itu telah melayang menyambar antara kedua matu Bukong. Pemuda ini berseru kaget, cepat dia mengelap dengan merendahkan tubuh dan menundukkan kepala. Suiit. Perhiasan itu melayang lewat di atas kepalanya dan menancap di dinding karang. Dan pada saat itu, Bikiyok telah menerjangnya dengan pedang pendek di tangan kiri. Demikian cepatnya gerakan Bikiyok, begitu melontarkan perhiasan tadi terus langsung mencabut pedang di pinggang dan langsung pula menyerang, sehingga Bukong terkejut setengah mati, cepat menangkis. Kering terang gak? Eh tanda seru liuang Bukong kembali terkejut. Tangannya sampai tergetar hebat ketika pedangnya bertemu dengan pedang di tangan kiri gadis itu. Akan tetapi dia tidak sempat terheran lebih lama lagi karena kembali pedang gadis itu sudah menyambar dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Bukong menangkis dan berusaha untuk balas menyerang, namun hanya dalam waktu 20 jurus lebih saja dia telah terdesak hebat sekali. Tiba-tiba, selagi Bukong membalas dengan bacokan dasyat, Bikiyok menangkis dengan pedang kirinya sambil mengerahkan sinkang dan pedang itu bergetar sedemikian hebat lalu diputar-putar sehingga pedang Bukong ikut pula terputar tanpa sanggup ditahannya lagi. Lalu secepat kilat tangan kanan Bikiyok bergerak dan hanya tampak sinar berkelebat ketika pedang panjang telah tercabut dari punggungnya dan di lain saat pedang itu telah menembus dada liong Bukong. Audah tubuh pemuda itu terjengkang ketika Bikiyok mencabut pedangnya. Sambil melihat tubuh pemuda yang berkelojotan di atas tanah itu, Bikiyok menggunakan kakinya mencokel pedang Lui Kong Kiam, menyambar gagang pedang dengan tangannya dan menyelipkan pedang itu pada pinggangnya pula, sementara itu sepasang pedangnya tadi dengan cepat sudah memasuki sarung pedang. Kemudian, dengan langkah tenang dia menghampiri dinding karang, mencabut Giyok Hang Chu dan sekali lempar perhiasan itu menancap di dahi Bukong, tepat di tengah-tengah dan tubuh yang berkelojotan itu diam, tak bergerak lagi. Kini Yobi Kiyok memandang ke arah pertempuran, mendengus perlahan lantas tubuhnya mencelat ke medan pertempuran dan pedang rampasan tadi langsung digerakkan dengan tangan kirinya dan robohlah empat orang pengeroyok. Selanjutnya, gadis ini mengamuk dengan pedang Lui Kong Kiam sehingga dalam waktu singkat, terjung kau tidak kurang dari delapan orang anak buah pekelian kau. Tentu saja semua pengeroyok terkejut sekali dan mereka menjadi gentar. Cepat mereka meninggalkan Kun Liong dan Bikiyok, mundur ke dalam goa di mana sudah dipasangi alat-alat jebakan rahasia. Akan tetapi kedua orang muda itu tidak mengejar, melainkan berdiri saling berpandangan, Bikiyok dengan pandang matu dingin, Kun Liong dengan matu, terbelalak keheranan. Engkau! Bikiyok! Kun Liong, engkau masih belum melupa kepadaku suara Bikiyok amat dingin dan matanya menatap tajam ke arah gadis yang pingsan di panggulan pemuda itu. Melupakan yang kau. Mungkin yang lain-lain aku dapat melupakannya, akan tetapi betapa mungkin aku melupakan matamu yang bersinar indah seperti bintang pagi itu? Bikiyok menjemikan bibirnya dan mendengus, Huh, perayu yang, matuk keranjang dia memutar tubuhnya dan sekali meloncat dia sudah melayan jauh ke depan lalu berlari cepat sekali. Bikiyok kun Liong memanggil akan tetapi gadis itu berlari terus. Terpaksa dia pun berlari membawa tubuh Giyok yang masih pingsan. Yang terutama sekali adalah keselamatan Giyok. Biarpun dia merasa terheran-heran melihat Giyok yang sekarang mempunyai ilmu kepandayan sedemikian tingginya, bahkan Liong Bukong dapat dibunuhnya dalam waktu singkat dan dia ingin sekali bicara dengan darah itu, namun melihat keadaan Giyok, dia harus terlebih dulu menyelamatkan gadis ini. Dia tahu betapa jahatnya jarum merah Ooyang Bo itu. Setelah berlari-larian menuruni bukit dan jauh sekali meninggalkan sarang pekelian kau, akhirnya Kun Liong sampai di sebuah tusun dan cepat dia mencari rumah penginapan. Seorang pelayan menyambutnya dengan matlah, terbelalak heran saat memandang kepada wanita muda yang pingsan dalam pondongan pemuda itu. Adikku ini sakit parah, harap kau cepat menyediakan kamar untuk kami agar dia dapat kuobati, kata Kun Liong, tanpa banyak cakap lagi. Pelayan itu seorang tua yang baik hati. Melihat keadaan Giyok yang amat pucat dan pingsan, dia segera membawa mereka ke sebuah kamar yang cukup besar, kemudian memenuhi permintaan Kun Liong menyediakan sebas kom air mendidih yang dia taruh di dalam kamar dan cepat dia pergi meninggalkan mereka. Kun Liong langsung bekerja, tanpa ragu-ragu lagi dia menanggalkan pakaian Giyokeng berikut sepatunya dan menyelimut di tubuh yang telanjang itu dengan sehelai selimut. Dia membalikan tubuh darah itu menelungkup dan memeriksa tubuh belakangnya. Terdapat lima batang jarum merah menancap di tubuh belakang dari punggung sampai ke pinggul. Dan jarum-jarum itu menancap dalam sekali sampai yang tampak hanya sedikit ujungnya membayang di bawah kulit yang telah mulai membiru kemerahan. Setelah memeriksa sejenak, Kun Liong lalu menggunakan air mendidih untuk membasai bagian luka itu sehingga kulit dagingnya pada bagian itu yang terkena air panas menjadi lemas dan lunak. Kemudian, sambil duduk bersela di pinggir pembaringan, Kun Liong lalu menggunakan kedua telapak tangannya ditempelkan pada luka itu sambil mengerahkan singkangnya. Hawa yang sangat kuat tergetar melalui lengannya dan setibanya di telapak tangannya, Hawa yang merupakan tenaga sakti itu menyedot. Inilah tenaga TKHI Ibing yang sudah dikendalikan sehingga tenaga menyedotnya yang sangat hebat itu dapat dicurahkan dan dipusatkan pada lubang kecil bekas jarum. Setelah kedua lengan itu menggigil beberapa lamanya, Kun Liong menarik kembali kedua tangannya dan dua batang jarum menempel di telapak tangannya. Dengan alis berkerut dia menyimpan dua batang jarum itu, kemudian berturut-turut dia berhasil menyedot lima batang jarum itu dari tubuh Giyokeng. Setelah lima batang jarum itu terambil semua, pekerjaan Kun Liong masih jauh daripada selesai. Biarpun jarum-jarum itu telah dikeluarkan, namun racunnya sudah mengeram di tubuh dan diatadi sebelum mengambil jarum telah menotok beberapa bagian jalan darah untuk mencegah racun itu menjalar ke jantung. Kini kembali dia mempergunakan singkang dari kedua telapak tangannya untuk menyedot dan melebarkan luka-luka itu, kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mendekatkan mukanya dan dengan mulutnya, dia lalu menyedot luka-luka itu satu demi satu. Darah menghitam yang tersedot keluar dari luka itu diludahkannya ke lantai, kemudian dan menyedot lagi sampai berkali-kali. Ketika melakukan ini, dia bukannya tidak sadar akan keindahan tubuh belakang darah itu yang polos, dengan kulit putih kuning dan bersih halus. Namun, dengan penuh keyakinan bahwa dia melakukan semua ini untuk menyelamatkannya Wagiokeng, maka segala bentuk hayal yang mendatangkan nafsu birahi tidak menampakkan bayangannya sama sekali. Setelah pada setiap luka dan menyedot tidak kurang dari lima kali, barulah yang tersedot keluar dari luka kecil itu darah merah. Pada saat dengan mulutnya melakukan penyedotan untuk yang terakhir kali, di luka yang berada paling bawah, yaitu di belahan bukit pinggul, tiba-tiba dia mendengar suara halus di luar jendela dan melihat berkelebatnya bayangan orang. Sedikitpun Kun Liong tak berani memecah perhatian karena pengobaran dengan sinkang itu memerlukan pengerahan tenaga dan perhatiannya. Dikiranya bahwa tentulah pelayan tadi yang mengintai untuk melihat bagaimana keadaan wanita sakit itu. Setelah melihat bahwa lima luka itu sudah bersih dan menjadi merah darah, dengan amat hati-hati Kun Liong mencucinya dengan air panas, menutupnya dengan kain bersih lalu membalikan tubuh Jiokeng yang masih pingsan. Wajah darah itu masih sangat pucat, akan tetapi sinar kebiruan telah lenyap dari wajahnya. Kun Liong membetulkan letak selimut yang menutupi seluruh tubuh gadis itu, kemudian dia memasukkan kedua tangannya ke dalam selimut, meletakkan dua telapak tangannya ke bawah dada, memusatkan seluruh batinnya agar tidak sampai tergoda oleh bayangan yang bukan-bukan mengenai tubuh darah yang kini terlentang di depannya, kemudian dia menyalurkan sinkang. Segera hawa yang hangat memasuki tubuh darah itu dan membantu kelancaran jalan darahnya, juga mengusir hawa beracun yang memenuhi rongga dada dan perutnya. Oh akhirnya terdengar darah itu merintih, pernapasannya menjadi normal kembali, jalan darahnya juga pulih. Dia masih setengah sadar setengah pingsan. Cepat Kun Liong mengeluarkan kedua tangannya dari selimut karena dia tidak ingin gadis itu ketika sadar mendapatkan kedua tangannya masih terletak di atas dada dan perutnya. Wajahnya agak pucat ada pun nafasnya agak memburu karena dia sudah mengeluarkan banyak tenaga saktinya. Pada saat itulah, setelah perhatiannya terhadap giyok yang terlepas, dia baru mendengar bahwa benar-benar ada orang di luar kamar itu mengintai di depan pintu. Dia menjadi curiga sekali dan sambil meloncat ke dekat pintu dan membentak siapa di luar tanda seru. Tiba-tiba saja dari luar terdengar suara orang mendengus marah, daun pintu ditendang terbuka dan seorang gadis cantik langsung menyerang dengan tusukan pedang pendek yang dipegang dengan tangan kiri ke dada Kun Liong dengan kecepatan kilat. Dikiok Kun Liong berseru kaget, Cepat mengiringkan tubuhnya ke kiri dan ketika pedang meluncur di sebelah kanannya, dia cepat menggerakkan tangan kanan untuk menangkap pergelangan tangan gadis itu sambil mengerahkan singkangnya karena begitu menyentuh lengan dia merasa ada tenaga dasyat keluar menentang dari lengan itu. Trangok Lok Pedang itu terlepas dari pegangan tangan kiri Bikiok yang seperti lumpuh oleh pegangan tangan kanan Kun Liong, namun dengan kemarahan meluap-luap gadis itu menggunakan telapak tangan kanannya menampar pipi kiri pemuda itu. Kun Liong meringis, pipinya terasa panas dan pedih, tentu giginya sudah rontok semua kalau dia tadi tidak menerima tamparan itu dengan pengerahan tenaga. Laki-laki cabul Laki-laki metuk keranjang lo Bikiok memaki ketika melihat Jiokeng yang sudah sadar dan memandang dengan metle, terbelalak itu berada dalam keadaan telanjang bulat dan hanya menutupi tubuhnya dengan sehelai seilmut. Kedua kaki yang telanjang itu mencuat keluar dari dalam seilmut. Eh, haha, oh, Bikiok, jangan Kun Liong cepat menggunakan tangan kirinya untuk menangkap lengan kanan gadis itu, melihat betapa Bikiok sudah menggerakkan tangan kanan hendak mencabut pedang panjang di punggungnya. Dengan demikian, dia sudah menangkap kedua lengan gadis itu yang lantas meronta-ronta hendak melepaskan kedua tangannya. Eh, eh, Bikiok, wah, sabarlah, mari kita bicara baik-baik. Kun Liong memujuk saat gadis itu terus meronta-ronta, bahkan mengirim tendangan yang masih bisa dilakannya, akan tetapi terpaksa dia tangkis dengan kakinya pula. Laki-laki buaya Bikiok memaki lirih. Dan aku selalu mengingat-ingat engkau, selalu mengharap-harap, dan gadis itu terisak, kemudian meronta-ronta makin kuat. Kiranya engkau laki-laki cabul yang mempermainkan setiap wanita yang kau tolong. Gio Keng yang sudah sadar dan sudah bangkit duduk sambil menyelimut di tubuh dengan selimut itu sudah mendengar cukup banyak dan jelas. Cepat dia melangkah turun dan sambil menyarungkan selimut itu rapat-rapat, dia berseru. Tahan dulu. Adik yang baik, engkau salah duga. Kun Liong telah menolongku dan karena aku terkena senjata rahasia yang sangat berbahaya, dia tadi telah mengobatiku, jangan menduga yang bukan-bukan. Aku adalah Cia Gio Keng, Puteri Ketua Chin Ling Pai, apakah kau kira aku akan mudah saja dipermainkan orang seperti itu? Aku. Tiba-tiba Gio Keng menghentikan kata-katanya karena teringat betapa pernyataannya tadi berlawanan dengan sekali dengan kenyataan. Dia berkata tidak mudah dipermainkan orang, akan tetapi buktinya, dia sudah dipermainkan oleh Liong Bukong sampai hampir saja menjadi korban. Akan tetapi kata-katanya tadi sudah cukup bagi Bik Lio Ketika tadi dia mengintai dari balik jendela dan melihat betapa Kun Liong menciumi punggung dan pinggul telanjang gadis itu, hatinya panas dan marah bukan main. Selama ini dia selalu terkenang kepada Kun Liong yang dianggapnya sebagai pria yang paling baik dan hebat yang pernah dijumpainya, dan yang perjumpaannya ketika melihat Kun Liong dikeroyok orang-orang Pek Lian Kau tadi membuat dia gembira sekali. Akan tetapi godaan Kun Liong yang memuji matanya membuat dia malu dan lari pergi, namun dia segera membayangi Kun Liong yang membawa pergi darah yang ditolongnya itu ke sebuah kamar di rumah penginapan. Dapatlah dibayangkan betapa kecewa dan marah hatinya melihat Kun Liong menciumi tubuh itu. Kini, mendengar keterangan Gio Keng yang ternyata adalah putri pendekar sakti ketua Chin Ling Pai yang tentu saja namanya sudah dikenal baik itu, dia pun maklum bahwa dia telah salah sangka. Kiranya Kun Liong tadi bukanlah sedang menciumi punggung dan pinggul telanjang, akan tetapi sedang menyedot racun dari luka-luka di punggung dan pinggul. Ah dia terkejut dan merasa malu sekali, dan ketika Kun Liong melepaskan kedua tangannya, dia melangkah mundur, mukanya merah dan matanya terkejap-kejap malu. Kun Liong tersenyum lebar. Bagaimana, Biki Yok? Apakah kau masih hendak menampar lagi mukaku? Airh, sudah lama tak jumpa, engkau sekarang menjadi liha air luar biasa, ilmu kepandayanmu maju dengan amat pesatnya dan, dan engkau makin cantik saja, apalagi kalau engkau memandang seperti itu. Matthew yang berkejap-kejap malu itu seketika mengeluarkan sinar berapi, akan tetapi ketika bertemu pandang dengan Kun Liong dan melihat betapa mulut dan sepasang Matthew Kun Liong seakan mentertawakannya, dia menjadi malu sekali. Ih dengusnya. Cepat tubuhnya membalik dan dia berkelebat lenyap dari situ setelah menyambar pedang pendeknya yang tadi terjatuh. Biki Yok. Hei, tunggu dulu. Akan tetapi yo Biki Yok tidak peduli dan lari terus dengan amat cepatnya, dan Kun Liong pun tidak mengejar, hanya berdiri di pintu dengan wajah berseri kemudian menarik napas panjang. Hem, hebat sekali ilmunya berlari cepat, juga simkang dan kepandayannya. Lebih hebat dari tingkat gurunya sendiri, hem. Kun Liong, engkau tidak pernah dapat menghilangkan watakmu yang nakal dan senang menggoda wanita, terdengar suara Gio Keng, dan ketika Kun Liong hendak membalik, Gio Keng cepat melanjutkan, jangan menengok ke sini. Aku sedang berpakaian. Otomatis Kun Liong menarik kembali kepalanya yang hendak menengok tadi, kini berdiri menghadap keluar, bahkan menutupkan daun pintu supaya tidak ada orang yang dapat melihat ke dalam kamar. Aku sudah selesai, Kun Liong. Barulah pemuda itu membuka daun pintu kemudian memasuki kamar. Gio Keng sudah berpakaian lagi dengan rapi, dan duduk di atas ranjang. Kun Liong lalu duduk di atas bangku. Kun Liong, apakah kau mencinta gadis tadi? Bikiok? Ah, tidak. Mengapa? Yang jelas, dia mencintamu, Kun Liong. Ah Kun Liong memandang heran tidak percaya. Percayalah kepadaku, seorang wanita lebih awas dalam hal itu. Dia sungguh-sungguh mencintamu, Kun Liong, karena itu dapatlah dibayangkan betapa godaan-godaanmu tadi amat menyakitkan hatinya. Hem, aku memang seorang yang serba canggung, selalu mendatangkan rasa tidak enak dalam hati darah-darah muda. Bahkan orang yang benar-benar ku cinta pun merasa tidak senang dan marah. Gio Keng memandang tajam. Kun Liong, siapakah gadis yang kau cinta itu dan di mana dia? Kun Liong mengangkat muka memandang, lalu menunduk dan menarik napas panjang lagi. Hem, dia adalah. Kun Liong, mengapa engkau tak mau bercerita kepadaku? Aku sudah berhutang nyawa kepadamu, padahal dulu aku sudah menyakiti hatimu ketika memutuskan tali perjodohan. Engkau seorang yang sangat baik bagiku, akan tetapi sayang aku tidak cinta kepadamu. Anggaplah aku ini adikmu sendiri, Kun Liong, atau setidaknya, engkau masih terhitung suhengku, bukan? Nah, kini ceritakanlah semuanya kepada sumoimu ini, siapa tahu aku akan dapat membantumu sebagai pembalasan budimu. Terharu juga hati Kun Liong mendengar ini. Memang, dia pernah merasa terhina ketika Gio Keng menyatakan tidak setuju akan perjodohan yang diikat ayahnya, apalagi ketika ternyata bahwa gadis ini malah memilih seorang pemuda iblis Liong Bukong. Dan kini, mendengar ucapan yang tulus dan terus terang dari gadis itu, dia merasa terharu. Gio Keng, bukan sama sekali bahwa aku tidak percaya kepadamu, hanya, hal yang tidak menyenangkan perlukah diceritakan? Betapapun juga, mengingat bahwa nasibmu dalam percintaan juga sangat buruk, baiklah aku akan bercerita kepadamu tentang gadis yang ku cinta itu, yang bernama Pek Hang Ing. Maka mulailah Kun Liong bercerita secara singkat namun lengkap tentang pengalamannya bersama Pek Hang Ing, tentu saja tanpa menyinggung-nyinggung tentang sikap Hang Ing terhadap dirinya pada saat darah itu hendak dibawa pergi oleh tiga orang lama yang amat sakti itu. Terima kasih telah menonton!